halo 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 guys ketemu lagi di oni oxygen not included di episode sebelumnya kita sudah bikin alat penghasil steam ya guys gua tunjukin lagi ini dia dan sudah jalan guys tapi ada beberapa masalah nih teman-teman lihat jadi ini akhir kan udah jadi steam tuh akan dipompa ini lagi gua matiin ya dipompa nah terus pas masuk ke sini guys masuk ke pipa ini itu steamnya tuh udah dingin suhunya nurun ya dari 100 ke 90-an gitu Nah jadi ia enggak jadi steam lagi jadi air kan air nggak bisa tuh masuk di pipa-pipa gini jadinya hancur guys jadinya hancur tuh lihat nih hancur semua jadi untuk sementara untuk bagian sini gua matikan dulu ya setupnya tapi jangan khawatir guys gua udah bikin satu lagi mesin penghasil steam dan ternyata ada cara yang lebih simpel lebih simpel dan mudah banget ya gua tunjukin ya set ini dia teman-teman nah baru kepikiran kenapa enggak kita jatuhkan aja air saltwater yang ini saltwater atau air apapun lah ya ke sini ke area yang dekat vulcano ini nih yang suhunya sampai dengan 1000 ya nih gua coba bikin gini nih ternyata bisa nih tuh gua jatuhin dia jadi steam ya temen-temen simpel banget nih setupnya nih jadi kayak gini aja dan disini kalau kalian lihat tuh dia telah memompas steam sampai ke atas sudah mengisi ke roket guys akhirnya kita bisa meluncurkan roket nih bentar lagi sudah 300 kilo nih steamnya ya tuh dan terus bertambah teman-teman kita perlu 900 btm kita cek yuk apakah udah bisa oh gimana ceknya guys atau kita pelan dulu ya berarti sementara kita tunggu ini sampai penuh dulu ya temen-temen oh sebentar guys ternyata disini solar panel ku menghalangi line of sightnya nih ya termap kita terhalang Oh iya bener Ya sudah lah kita kita refund kalau gitu ya Oke ini akan gua refund sambil menunggu steam ini penuh guys setup yang kemarin yang ini kita ubah aja jangan-jangan ini lagi ya jangan memompas dua steam lagi ya kita jadikan setup penghasil kaper teman-teman yuk kita rombak ulang aku bisa hancurin disini ini kita ada water loko aman ya intinya enggak ada yang sia-sia ya kita akan ganti ini menjadi penghasil kaper guys santui nah jadi begini nih ini bisa dua steam turbin sih temen-temen kita bangunnya pakai apa nih lead eh pakai steel kah atau kaporkah Hai kaper ini berapa ininya guys overheatnya 1000 ya 1000 derajat ya oke 1000 derajat kira-kira dua Oh bisa dua nih udah kasih dua apa ya kasih dua airnya cukup enggak nah sudah jadi sekarang ininya kabelnya ya kabelnya kita konekin ke sini boleh Aduh bahannya cukup enggak ya bentar ya aku pakai bahan yang lead aja nih nggak apa-apa nah gini ya itu kabel powernya sekarang pipanya guys pipa untuk steamnya ya ini akan dijatuhkan lagi jatuhkan lagi ke sini begitu dan roket kita sudah penuh guys dan kita kayaknya perlu manual aja ya nggak apa-apalah disini aku kasih switch kita kasih switch dulu guys biar ininya mati tipanya bisa kita tutup nih kalau misalkan udah-udah penuh roketnya ya gitu aja set nah Oh dan ini guys kita harus analisis ya tadi gua Open Star Map terus disini bisa bisa dipencet jadi pencet tuh bisa dipencet analis objek analis objek Oke kita analisnya menggunakan teleskop udah aku buang nih dua solar panelnya hahaha nah guys segini kira-kira dia udah bisa jalan belum ya nanti kita tunggu nih Oke sekarang kita lanjut ke roket Wow ini apa ini kenapa roketnya kita tiba-tiba ada demik demik oh pipanya ya pipa ya bukan roketnya ya Nah udah selesai guys karbon asteroid Wow banyak banget guys di kanan ini apa ini Hai karbon asteroid btw kita tuh belum ada ini untuk menyimpan kargo ya jadi kita nggak bisa kayaknya ngambil mengambil benda-benda yang ada di sini nih cargo bay installation required nggak ada ya guys kita nggak ada nih lihat ya ini yang bawah belum bisa yang kuning kita perlu data bank kayaknya data bank itu didapatkan dari research modul ini ya didapatkan dari research modul yo ini nih kayaknya bagian research ya ini Oke yuk berarti kan ini udah bisa kita kita luncurkan guys apa nih diperlukan kita coba ya destination set Oke kita dulu set ininya Oke ini destinasi nya sudah no astronot assign Oke Lera kamu ke sini Oke sisa satu lagi ya si Lera akan mulai menerbangkan roket guys nih udah semua guys udah lengkap ya let's go caranya gimana gimana dari sini kah Oh ini launch roket guys yuk wow begitu ya guys roket raster the mag oh ini harus ditarik dulu kocak nggak papa rusak kita 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 Rifan aja nanti ya Iya guys ini harus diturn off dulu ya Oke nanti nextnya kita turn off ya kalau nge-launch roket dan itulah temen-temen roket kita wow Aduh nggak kelihatan guys ini nih oh ini ini normal ya enggak enggak kenapa-napa ya ini steam steamnya nih jadi air ya airnya langsung hilang terus apa yang harus aku lakukan setelah itu open startup kah tunggu dulu ya kali ya disini chipnya nih udah dapat nih guys launch your first rocket ya ii ini kita kita Rifan yuk Rifan dulu yuk Oh ternyata ya skafoldingnya tinggal ya Wow di bagian atasnya langsung kebuka semua guys and then Oh ternyata ini underway kita kita masih dibawa ya tiga cycle kayaknya untuk untuk nyampe sana sambil menunggu guys itu kan tiga cycle disini ternyata guys tuh ada beberapa benda yang jadi rusak karena suhunya suhunya 200-an lah ya 200-an Oh liquid pipenya liquid pipenya rusak emang melting point berapa kok bisa rusak gitu kan Oh aku tahu-tahu gara-gara ini nih saltwaternya ya saltwaternya jadi ini jadi steamnya di dalam pipa guys hmm ya 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 oke kita harus otomasikan sedikit lagi bagian sini berarti kita kasih penutup pipa di sini aja ya oke begitu simple-simple aja automationnya nggak usah susah nih kita akan tutup dua bagian ya itu ya Wow tiba-tiba rokening nyampe guys Oh berarti tadi itu Hai tadi itu langsung ini balik dia nyampe sini langsung balik lah kocak juga nih roketnya guys terus kira-kira kita bakal dapat apa nih coba ya kita akan turunkan si lehera ini gantrinya kita bikin lagi Oh iya ini lihat guys lihat tuh dapat data bank 10 blender udah plus blender juga gimana dia bisa dapet blender ini nah udah bisa nih kita udah punya data banks ya kita mau kemana cargo bay dulu aja kali ya guys apa ini nih improve roket speed Hai cargo bay dulu aja kali ya Oke lah ini aja guys ya cargo bay Oke tapi tuh kayaknya nggak cukup tuh harus kita harus bikin beberapa roket nih guys Wow aku harus bikin beberapa roket nih kalau begini nah udah bisa kursi lehera tuh udah bisa keluar guys nah disini aku akan suruh duplikanku ini ya merisa sini berarti guys disini aku harus tambah duplikant ya duplikant yang bisa menggunakan roket Coba kita cek lagi rencananya sih Nikola Nikola nanti kita akan juga assign dia biar bisa roket ya kayaknya ini ada satu lagi nih yang udah bisa roket nah ini si Steve juga bisa ya Steve jadi ada tiga lehera Steve sama nanti Nikola nih ya mantap Hai begitu guys mekaniknya guys disini aku juga akan coba analyze semua yang ada di sini ya guys yuk kita kita isi lagi ban bakarnya guys isi lagi di sini udah gua 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 perbaikin semua ya udah gua perbaikin semuanya ini sisa-sisa yang tadi ini rusak lagi nih kita tunggu ini steam yang ada di sini suhunya menurun ya sejauh ini aman sih yuk gua akan nyalakan Hai disini aku akan bikin jalur dari sebelah kiri ya terbikin gini Hai tolnya aku mau ngeaktifin ini ini guys aku aku lupa ini ngubungin Hai Hai ini aku lupa ngeaktifin ini ya Nebel building yuk kita isi gas nih aku udah isi lagi ya mantap gak nih tuh setapnya sudah aku perbaikin begitu temen-temen tapi di sini masih manual banget ya di sini aku aku harus buka tutup bagian sini nih guys kayaknya kita harus segala beralih nanti ke mesin yang menggunakan petroleum ada nggak sih nih ada nih jauh banget ya ya udah pelan-pelan yuk sambil menunggu roket guys kita coba bikin lagi yuk alat untuk meningkatkan moralnya duplikin kita bisa bikin hot tub nih hot tub espresso machine ini yang belum ya lagi ya Oke dua ini yang belum nih espresso machine itu perlu pincah pepernat nah mungkin saatnya kita akan farming pincah peperplen ya di sini tuh ada bibitnya nih ini guys ini kan dia memerlukan apa guys Hai posporat Oke kita ada Draco Draco kan menghasilkan posporat ya polluted water lah polluted water guys bentar polluted water ya hmm kayaknya ada geyser polluted water ya atau kita sementara manfaatkan aja ini ya Oke bisa sih yuk kita bikin farming keringannya dulu dimana oke oke yuk yuk kita bikin dulu yuk nih kita bikin tanggul dulu biar dia nggak jatuh ke bawah ya nah begini Aduh nggak bisa dimop tapi guys terlalu banyak air kita bolongin atasnya kita akan tutup ya nah cara ngilangin air ini gimana ya enaknya guys gimana enaknya Apakah aku harus bikin ya guys udahlah disini aja ya kita bikin penampungan sementara untuk saltwater em kita jatuhkan disini aja guys enggak papalah kayaknya roketku udah penuh nih udah penuh belum udah penuh udah penuh guys disini aku akan esan si Steve Ayo mana Steve 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 cepat Steve Oke jangan lupa guys ini di turn off dulu ya Aduh manual banget coy kayaknya aku harus bikin ini guys bikin otomasi untuk menghitung sudah berapa kilo sistem yang dialirkan ke sini ini kan perlu ini ya perlu 900 kilo ada nggak ya automation menghitung menghitung Hai jumlah sesuatu yang lewat gitu kita udah launch so star map disini aku udah menganalisis ini tapi nggak bisa ya kita nggak nyampe sini guys ya sudah kita cuma bisa yang bawah-bawah dulu nih Oke kita launch lagi kemana ya ini udah ya Oh ternyata bisa beberapa kali gas kita nih stadi stadinya ini ya tuh lihat bagian kanan stadi lower atmosphere kita bakal dapat 50 lagi ya Oh ya sudah kita satu-satu kalau gitu dong ini dulu aja ya ya launch Hai misi kedua Wow kayaknya nanti kita harus bikin banyak deh gas roket-roket kayak gini ya ya enggak sih nah ini enggak rusak nih gentriku Oh iya blendernya belum diambil gas ini buat apa sih untuk dekorasi doangkah kayaknya dekor doang ya Oke akan aku taruh di dekor deh Nah ini dia blender guys tuh jadi hijau ya yuk lanjut farming sini akan kita bersihkan moving ya Nah ini sementara di taruh disini aja guys tempat penyimpanan saltwater habis itu aku akan bikin jalur gini guys kita bikin jalur gini ya kita gali nah gini nanti kita hubungkan semua airnya jadi satu tempat ke bawah terus kita kasih pompa temen-temen nanti di sini Oh ya BTP apa kabar ini ku Nah lihat mesin penghasil total copper ku udah berjalan dengan normal di sini ada stok sekitar 4000 copper guys 4 ton copper ya tim turbin ku jalan sih mantap nggak mantap nggak BTW suhunya Oh iya kita harus mendinginkan ini juga sih temen-temen ya enggak nanti ya nanti kita kita biarin dulu deh lanjut ke pipanya bisa lewat atas ya naik sekali sebenarnya ini nanti harga terulang ya karena kalau aku mau ekspansi ke atas itu bakal tabrakan sama ini ya pertipaan dari dari apartemen tapi nggak papalah bisa diatur nanti ya oke dan guys enak banget ya karena karena kita udah banyak kapal jadi kayaknya nanti aku udah bisa nih upgrade semua kabel-kabel ini ke versi yang yang ini yang kodaktif fire ya yang lebih GG dan transformernya nanti bisa kita kurangin ya hei nanti ya banyak banget nih yang bisa kita optimalkan guys nah ini roket ku bentar lagi nyampe guys aku aku penasaran pengen lihat mana roketnya mana Bang Oh itu Oh munculnya dari sini ya temen-temen kan set sebelum merah ini garis merah Hai ha Hai yoi sebenarnya ini ini bisa kita otomatiskan ini buka-buka tutup gantrinya ini pakai apa ya guys Hai apa ya enggak tahu sensor apa daripada gua bingung ini aja nih Nah kita tanam pincah papernut Astaga dia tumbuhnya kebalik guys salah tunggu nya kebalik gini ternyata temen-temen harus begini kita bangunnya ah sorry salah guys unik ya unik nah sudah jalan ya Oh di sini bentar-bentar sebisa mungkin jangan sampai airnya bercampur Oh aman sih ini ini sudah ada waterlog alami ya hehehe nih sudah aku alirkan yang menuju sini yuk guys kita pasang pincah paper copy setting nah Wow nanti di sini kita bersihkan ya area-area nya kita sudah sweeping semua ini terbanget guys Oh di sini udah full juga nih udah full juga nih penyimpanan kolku ya Oh oke 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 guys kita lanjut gini ya terakhirnya terakhir gua akan bikin jalur auto shipper ya nanti di sini kita pasang dua otis shipper lagi kiri dan kanannya terus kita bikin bikin jalurnya atau jalurnya dulu aja ya bikin jalurnya dulu aja ya nih Conver loader nih kita taruh Conver loader disini bahkan kita banyak kok koper terus realnya nah realnya guys kita masukin ke sini semua yuk nih jadi gini ya Conver shoot nah begitu habis itu realnya menggunakan gol amalgam aja oke ya bahan yang paling banyak Confire Bridge Oke enggak perlu Bridge nah gitu Aduh pencet salah itu ya nanti gua taruh di nih sepanjang jalur ini ya sampai sini dulu aja eh oke kemudian perlu beberapa loader ya siap-siap-siap tuh udah begitu kita coba implementasikan di bagian sini dulu ya nanti di bagian sini kita kasih juga kok coba 111 begitu begitu akhirnya fully otomatik nih nanti ya bagian sini enteng guys ayo kita tunggu dulu nah udah jadi semua guys terus kita setting ya ini dia akan mengambil eh apa koal ya koal-koal meter or waktu dimana guys ayo consumable ya kita copy Oh iya powernya belum cuy tega belum terkonek power eh terakhir ya komponen terakhir powernya nih nah udah jalan guys tuh 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 dipindah-pindahin ya nah gini jadi aku enggak perlu lagi storage bin ini ya Yuk kita deconstruct aja storage bin ini set karena call kita akan dialirkan semua ke situ tuh gigi enggak nih guys nih taruh ini semua ya Nah udah bersih teman-teman sudah bersih ya area sini aa duplikannya ngebantu nih biar cepat jadi kita nggak ngabisin power mantap ada sini masih bisa dibersihin lagi nih apa ini saltwater Oh iya saltwaternya ku matiin ntar ya kita bikin lagi ini ini kita bikin lagi di sini untuk menjatuhkan saltwaternya temen-temen oke guys tuh sudah gua otomatiskan jadi duplikanku enggak perlu lagi ya ngumpulin benda-benda disini tapi disini farming pinca paper plan kita tuh masih tertunda ya karena suhunya panas kayaknya guys nanti aku akan mengekstenkan lagi cooling loop khusus base yang ini nih ya kayak gini kita akan tarik ke atas set gitu dan gua tarik ke kiri ya biar mendinginkan area atas ya nih sementara kan yang dingin dari sini ya mungkin nanti kita tarik pipa ke yang atas ini nih biar dinginnya ke bawah dan keatasnya ya itu teman-teman oke segitu dulu untuk poni disini kita udah udah bisa meluncurkan roket ya wih mantap nih nanti gua gua akan kumpulin lagi guys still kemungkinan akan gua bikin dua lagi mungkin ya roket roket yang menggunakan bahan bakar steam engine sementara nggak papalah kita pakai yang steam engine dulu ya yang yang ini ya teman-teman ini masih berjalan normal ya nanti kalau kita udah dapet data banknya lumayan banyak kita udah bisa ini menggunakan petroleum engine guys kita beri kesini nanti ya gitu teman-teman oh ya satu lagi dan disini sumber koper unlimited kita ya Nah ini jalan terus guys jadi tidak ada yang sia-sia ya sudah kita bikin mantap Oke teman-teman kita lanjut lagi di next video ya sampai ketemu guys